Pemirsa Banyumas itu indah, potensi wisata alam di Kabupaten Banyumas itu beragam Mulai dari perbukitan, bentang alam, curug, bahkan tempat-tempat keramat dan tempat-tempat wisata lainnya ada di sini Salah satunya hari ini saya tertarik berkunjung ke Desa Adat, Kalisala, Kecamatan Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah Hari ini saya tertarik untuk mengunjungi sebuah tempat wisata di desa ini bernama Curugsong Sebuah surga tersembunyi bagi mereka pecinta alam Dimana pikiran anda bisa dimanjakan dengan ketenangan, kedamaian dan semuanya terbalut menjadi satu di sini Yuk jalan-jalan ikuti saya hari ini Wisatawan umumnya mengenal desa ini sebagai kawasan wisata religi Karena ada dua objek wisata yaitu Langgar Jimat Kalisala dan Makam Karangbanar atau Makam Seh Son Haji Kali ini saya tertarik berkunjung ke Curugsong yang terletak di Bukit Mulu Sebuah kawasan perbukitan indah dan dibelah oleh sebuah sungai bernama Sungai Ontong di tempat ini Inilah Curugsong Keberadaan Curugsong ini begitu sangat menarik perhatian Bahkan Curug ini dibilang serba ekstrim dengan ketinggian mencapai 40 meter lebih Curug ini sendiri ditemukan pada tahun sekitar 1970-an dan baru dikelola sekitar 4 tahun yang lalu Aliran air di Curugsong ini begitu tenang bahkan terlihat menggambarkan kedamaian di dalamnya Sementara itu cerita mistis yang terbalut di dalamnya pada hari-hari tertentu seperti Jumat Kliwon atau Bulan Surah Kadang terdengar sayup-sayup musik tradisional berupa gamelan yang begitu sangat menarik Pada zaman dulu pada hari-hari tertentu Mitalnya Jumat Kliwon atau Bulan Surah Jumat Kliwon itu terdengar suara musik tradisional itu gamelan ataupun wayang Oh itu Konon kabarnya dulu disitu tersedia untuk dimanfaat oleh penduduk tempat Sistemnya gamelan, seperangkat gamelan, karena disitu ada kemungkinan kerusakan atau bagaimana Jadi itu dengan sendirinya tidak kelihatan Oh betul ya Itu Pak kenapa? Sementara itu kawasan Curugsong yang berada di daerah perbukitan dan rindunya hutan pinus ini Semakin berbenah dan menambah wahana wisata untuk semakin menarik para pengunjung untuk datang ke tempat ini Di antaranya dilengkapi dengan taman bermain anak, wahana selfie, bahkan camping, bahkan fasilitas lainnya pun ditambah untuk menarik pengunjung Supaya betah dan akan kembali lagi berkunjung ke tempat tersebut Mata Anda pun akan dimanjakan dengan berbagai macam pesona alam yang menyelimuti bukit bulu ini Dan keadaan sejuk, adem, ayem bisa Anda rasakan Tertarik? Silahkan, Banyumas itu indah berkunjung ke desa adat, desa Kalisala, kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah